3-4 hari kedepan ini jika kita biarkan akan membesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat karyana desa Oke guys bertemu kembali dengan channel karyana desa Pada pagi ini kita akan membahas seputar tanaman jagung guys Ini jagung kita yang kita tanam tumpang sari dengan tanaman pisang kita Ini sudah berusia 2 minggu nih guys untuk jagung kita baru satu kali kita kasih pupuk Kemungkinan nanti satu minggu ke depan Akan kita kasih pupuk yang kedua guys Batang sudah lumayan besar Pada video kali ini kita akan membahas cara perawatan jagung yang baik dan benar guys Agar tidak gagal panen Karena jika sesubur apapun jagung Jika perawatannya kurang Itu sangat kemungkinan besar bisa gagal panen guys Paling tidak itu 50% bisa gagal panen Ini disebabkan karena salah satunya adalah Yang namanya tanaman jagung ini pasti ada hama penyakit guys Jadi jika kita pacu dengan pupuk saja Tanah kita atur sedemikian hopah Tetapi untuk perawatan tidak kita lakukan Seperti penyemprotan insektisida Ini bisa menjadi hal yang mungkin nanti akan mempengaruhi hasil kedepannya guys Sini karena sudah hampir 2 minggu setiap hari ada hujan terus guys Jadi mencari momen untuk menyemprotkan insektisida ke jagung kita itu sangat sulit sekali guys Tapi hari ini kita paksakan Karena sudah kita lihat disini Ada sekitar mungkin 5% dari tanaman jagung kita sudah terserang ulat geraya guys Jadi kita lihat disini kalau kita lihat sepitas lalu ini tidak terlalu kelihatan guys Tapi jika kita lihat ke dalam celah lubang ini guys Ini sangat kelihatan sekali ulat guys Ini kita lihat guys Dalam satu batang saja ini ada 3 ekor ulatnya guys Kita lihat Kita lihat Ini jika tidak dibasmi Ulat ini akan memakan ke calon pucuk dari tanaman jagung kita guys Kita lihat Masih halus nih guys 3-4 hari ke depan ini jika kita biarkan akan membesar nih guys Jadi hari ini akan kita semprot guys Ini akan kita semprot Kita semprot Dengan menggunakan insektisida guys Untuk merek dagang insektisida bebas guys Tinggal kita beli di tempat tanian Sangat banyak jenis-jenis insektisida yang bisa untuk membunuh ulat gerayak guys Yang ada di tanaman jagung kita Terlihat untuk daun juga sudah dimakan ulat ya guys Di sebelah ini juga sudah ada kelihatan diserang ulat juga guys Kita lihat kesana guys Untuk jagung kita Ini juga sudah terserang nih guys Kita lihat daun atasnya ini mulai bohong lubang-lobang Itu sudah mulai ada serangan guys Ulatnya masih halus sekali guys Ini haus cepatnya kita basmi guys Jika tidak Percuma kita mengolah tanah Bagus Jagungnya subur Tetapi terserang penyakit guys Musim hujan ini sangat mudah sekali guys Untuk serangan hama ulat gerayak Ini guys Kepada Terserang penyakit kita Oke kita lihat Untuk Insektisida Jenisnya yang akan saya semprotkan hari ini guys Itu tanki sudah saya isi tadi guys Ini merek dagangnya guys Jadi satu tanki ini Disi satu tutupnya guys Oke mungkin sekian untuk video kali ini Saya lanjut menyemprotkan Insektisida ini Nanti Empat hari kedepan Kita lihat hasilnya guys Kita videokan kembali Video saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton